Hai guys, kembali lagi bareng gue di Baraya Anime Gimana kabar kalian para penikmat konten spoiler? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dipermudah segala urusannya Sesuai request kalian semua, di video kali ini gue mau nerusin kisah Simu Koda di dunia isekai Cerita gue ambil dari versi manga, karena nunggu animenya entah kapan tayangnya masih menjadi misteri Kisah awal gue ambil dari chapter 33 Sebenarnya di chapter ini sudah dimuat di anime terakhirnya di season lalu Namun ada beberapa adegan yang tidak dirilis Jadi gue bahas secara lengkapnya disini Oh iya, mohon maaf jika ada suara-suara yang terekam Maklumlah rekamannya di siang hari Mojohna, bocil-bocil, burung-burung, dan emak-emak beraktifitas Oke lah, daripada kelamaan sampai kalian ngaduk-ngaduk semen Mending kita langsung ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini Silahkan di sub-break aja Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini Scene dimulai memperlihatkan Mukoda mengeluarkan hasil buruan velh Yaitu seekor naga tanah Melihat seekor monster langka di hadapannya Reflek William nembrak meja Selain keterbatasan dana Ini baru pertama kali mereka melihat sosok naga tanah Bang Botak yang telah mengabdi sebagai tukang jagal selama hidupnya Merasa kejadian ini hanya mimpi Karena di hadapannya ada seekor naga tanah Monster yang very-very langka Mukoda meminta Bang Botak untuk memotong bagian dagingnya saja Karena menurut velh Daging naga sangat luar biasa Rasanya lebih enak dari daging Weefren Mendengar itu William dan Bang Botak ngahulang parah Karena baru kali ini mereka mendengar seekor naga jadi santapan Tapi menurut catatan Teh Ica Di sana tertulis sebuah makanan stik naga dan buah naga Mustahil itu hanya sebuah dongeng Walau begitu tetap Bang Bewok tidak bisa memotongnya untuk Mukoda Bang Botak kemudian membaca buku tentang naga Dimana naga tidak punya bagian yang terbuang Terutama sisik dan kukunya Bahkan darah dan organ dalamnya Semua bagian bisa digunakan Bisa dibilang keberadaannya sangat berharga Dan jika ini monster yang dibawa velh adalah benar-benar sosok naga Setetes darahnya pun tidak boleh disiasiakan Karena hal itu Bang Botak tak mungkin bisa memotongnya Yang padahal velh hanya ingin dagingnya saja Bodoteh tehing bagian lain nama Karena Bang Botak tidak bisa membantunya Mukoda memasukkan kembali naga itu ke dalam item box Di tengah kegalauan itu William mengingat seseorang yang mungkin bisa melakukannya Namun lokasinya sangat jauh dari kota Karelina Yaitu kota Dolan Sang guild master di sana mungkin tahu banyak tentang naga Dilihat dari perawakannya guild master Dolan dari bangsa elf Mendengar itu Mukoda dan velh merasa senang Karena ada juga orang yang bisa mengolah daging naga untuk mereka makan Tetapi sebelum mereka pergi William ingin menanyakan sesuatu Apakah Mukoda tidak ada niatan untuk tinggal di kota ini Tidak lama setelah kedatangan Mukoda Mereka telah menyelesaikan misi-misi sulit Seperti mengalahkan Mitri Lizard Bloody Hornbull Dan terakhir penyerbuan kawanan Weefren William sangat berharap Jika Mukoda akan tinggal di kerajaan ini Maka ia ingin Mukoda bergabung di guild petualang wilayahnya Belum juga Mukoda menjawab Vel harus berkata Kalau ia ingin sekali makan daging naga Atau Kraken Si Perth juga boleh William sampai kekodeg Karena yang disebut Vel adalah monster-monster tingkat tinggi Jadi keputusan Mukoda akan pergi berpetualang William tertawa terbahak-bahak Karena sejatinya seorang petualang memang harus berpetualang Ia lalu meminta maaf karena mencoba untuk menahannya Sebagai ucapan terima kasih Karena selama Mukoda berada di kota Karilina Ia banyak membantu guild petualang Maka William akan memberi tahu jalan untuk menuju kota Dolan dan ke laut Jika Mukoda ingin pergi ke laut Maka ia harus melewati tiga kota besar Kota pertama yang akan mereka lewati adalah kota Tekstil Claire Kota itu terkenal dengan industri tekstilnya Walau wilayahnya tidak sebesar Karilina Namun kualitas kain dan benangnya sangat luar biasa Kemudian kota kedua yang akan mereka lewati adalah kota Dengen Dolan Seperti namanya kota itu berkembang karena Dengen Di dalam sana perkotaannya sangat menonjol Selama ada Dengen di sana kotanya akan terus berkembang Dan di Dolan ini ada Master Quill yang mungkin bisa membantu Mukoda mengolah monster Nagatana Jika tujuan Mukoda adalah laut Maka ia harus melewati kota besar terakhir Yaitu kota Nehoff Kotanya penghasil tembikar Di sana banyak pengerajian tembikar hebat Banyak bak mandi luar biasa dibuat di sana Setelah itu tujuan akhir adalah kota pesisir pantai bernama kota Berlian Di sana surga bagi para penikmat kuliner laut Biasanya memancing di sana sangat sulit karena terdapat banyak monster di sana Namun para nelayan di sana tidak takut akan monster laut Mereka tetap memancing Menurut cerita yang beredar para lelaki di sana harus kuat Kalau tidak mereka tidak akan bisa bekerja sebagai nelayan Awalnya Mukoda sangat ascended dengan cerita William tentang kota Berlian Namun seketika berubah setelah William berkata Ya walau sekuat apapun nelayan di sana akan mati juga Kalau berpepasan dengan monster laut yang kuat Kemudian William mempunyai permintaan Ketika Mukoda melewati kota-kota itu Ia ingin Mukoda membantu Guil di petualang di sana Mengambil misi rang tinggi Karena keterbatasan orang yang kuat Misi rang atas semakin menumpuk Ya walau dicampuri rasa takut Mukoda akan semampunya membantu Guil di sana Di tengah perbincangan Mukoda dan William Fel berkata kalau ia sudah tidak sabat ingin ke laut Tapi Dengen juga boleh lah buat peregangan otot Lah Mukoda baru nge Setelah sepanjang kenangan William menjelaskan Jika kota Dolan adalah kota Dengen Yang dimana di sana akan banyak monster-monster berkeliaran Tapi menurut William Kota Dengen punya banyak pelancong pedagang Jadi bisnis di sana sangat berkembang besar Dan menjadi surga bagi para petualang Untuk mempersenjatai diri mereka Karena di sana banyak toko armor Bahkan senjata langka Dengen Jadi William sangat menyarankan Mukoda Untuk menjelajah Dengen Siapa tahu dapat harta kiron di sana Bukannya emas permata yang Mukoda bayangkan Melainkan kejadian tempo lalu Ketika ia dijermuskan Fel Untuk bertarung dengan kawanan kobol Fel merasa tidak sabar Ingin buru-buru berpetualang Begitupun Sui ingin segera pergi ke Dengen Karena Mukoda begitu lama Akhirnya Fel menarik bajunya Agar Mukoda segera pergi Sebelum pergi William mengingatkan kembali Agar mereka tidak lupa membantu Will di kota-kota di sana Beuh dengan gaya cool Habis disampu pentin Fel berkata Tenang wai atumang Serahkinkan di dia Misin Anwaye Pasti beres Dan yang lebih penting Adalah merasakan daging naga Yang dimasak oleh Mukoda Petual mereka pun dimulai Tujuan mereka selanjutnya Adalah kota Claire Singkat cerita Mukoda tersadar Dirinya telah sampai di kota Claire Perasaan baru meninggalkan kota Carolina kemarin Fel menjawab Lebih cepat lebih baik bukan? Ya tapi gak secepat ini juga Ucap Mukoda Disana ia langsung pergi ke guild petualang kota Claire Sesuai permintaan William Setelah sampai Mukoda disambut oleh petugas guild kota Claire Yang merupakan ras manusia hewan Mukoda lalu memperkenalkan dirinya Sembari memberikan surat yang diberi oleh William Ia lalu meminta si petugas Untuk dipertemukan dengan guild master disini Sembari menunggu si petugas Memanggil guild master Mukoda memperhatikan sekeliling Di kota ini banyak dihuni ras manusia hewan Tidak seperti di Carolina Ia lalu menghayal untuk tempat bertemu dengan elf Karena dari kebanyakan rumor Para kewes elf pada gelis-gelis Lagi asik-asiknya ngelamun Mukoda dikagetkan oleh suara seseorang yang memanggilnya Orang itu adalah guild master disana Bernama Rodrufo Dari ras dwarf Melihat sosok dwarf si legendeler of the ring Membuat Mukoda sangat bahagia Singkat cerita Langsung to the point Rodrufo bersama petualang lain Telah melakukan pemeriksaan di hutan histam Disana hidup monster seperti laba-laba Yang bernama Tarantula beracun Mereka hidup di hutan utara kota Pakaian yang ditenun dari benangnya Menjadi pakaian berkualitas tinggi Bahkan menjadi favorit kaum bangsawan Akan tetapi Akhir-akhir ini terjadi keanehan di hutan itu Hingga mereka tidak dapat memasukinya Para petualang disana Telah terbiasa menghadapi monster-monster serangga beracun Tapi menurut percenahan Baru-baru ini muncul monster mengerikan disana Monster-monster disana Nampak takut kepadanya Malah mereka yang diserang monster ini Ngamuk dan menyerang manusia Hingga korban berjatuhan Petualang biasa sudah pasti Tidak akan bisa menampakkan kakinya disana Dan jika tidak ada improvement Para pengrajin akan kehabisan benang Jika benang tidak ada Mereka tidak akan bisa produksi Jika tidak produksi Maka mereka kehilangan pelanggan Dan jika pelanggan hilang Itu adalah akhir bagi para pengusaha Guil petualang tidak memiliki informasi Untuk melawannya Ditambah keterbatasan sumber daya alam Jadi Rodolfo meminta tolong Mukoda Untuk pergi menyelidiki Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu Singkat cerita Mukoda, Fel, dan Sui telah berada di hutan yang dimaksud Keadaan sekitar sangat gelap Cahaya matahari pun seakan-akan tidak sudi menyenyari-nya Disini Fel bukannya takut Tapi ia males berhadapan dengan serangga Karena dagingnya sungguh gak enak Set dah makanan mulu yang ada di pikiran si Fel Setelah beberapa jauh mereka berjalan Sampailah di suatu tempat Seperti saharang si Tarantula Yang mirip laba-laba Tapi kondisi jaringnya rusak Dan tidak ada penghuninya sama sekali Lalu tiba-tiba Ada segerombolan Tarantula Yang akan menyerang Mukoda Menggunakan Cidori Fel berhasil melumpuhkan segerombolan Tarantula itu Fel merasa heran Karena mereka menyerang dengan belak-belakan Benar-benar sangat brutal Karena belum mengetahui penyebab kawanan Tarantula itu menjadi anarkis Fel meminta Mukoda untuk selalu waspada Mereka melanjutkan investigasi Saat ini Fel tidak ingin membunuh monster terlalu banyak Takut jadi boring Karena Fel ingin bersenang-senang di jengen di kota selanjutnya Semenjak tadi Ternyata ada sosok monster terbang Seperti naga yang mengawasi mereka Singkat waktu Mukoda merasa kelelahan Menurutnya ini bukan investigasi Karena semua yang ditemui mereka menjadi brutal Mukoda mempunyai firasat aneh Tentang hutan itu Dan ingin segera kembali ke kota Fel menanggapi omongan Mukoda dengan wajah sinis Ya kita makan dulu Ucap Mukoda Mendengar kata makan dulu Fel dan Sui terlihat sangat girang Hmm Omong we atau lapar gitu Mukoda mulai menyiapkan barang-barang dan bahan yang akan dimasak Perhatian Fel teralihkan oleh bahan yang dikeluarkan Mukoda berbentuk bulat Mukoda menjelaskan itu adalah kulit pangsit Fel membayangkan kulit itu seperti kulit hewan pada umumnya Emang bisa dimakan Ucap Fel Cia Belum pernah merasakan enaknya Batagor dia Mukoda mulai memasak Dengan memotong kubis dan bawang Sui membantunya dengan memumui kubis yang telah disiksik Lalu diremas untuk menghilangkan airnya Sebenarnya bisa menggunakan bok choy Tetapi Mukoda lebih memilih kubis karena rasanya lebih terasa Kemudian taruh daging jenerok di mangkuk Tambahkan parutan bawang dan jahe Lalu kecap dan kaldu ayam Aduk sampai merata Kemudian tambahkan kubis dan siksik bawang Setelah dirasa semua telah selaras Langkah selanjutnya membungkus dengan kulit pangsit Panaskan hingga warna mulai kecoklatan Tambahkan campuran air dan pati Saat cairan hilang dan terdengar suara buluk-buluk-buluk Tutup dengan piring lalu freestyle dulu bos Dan jadilah pastel rasa daging orb Karena mengurangi indikasi pembatalan puasa Scene ketika mereka makan-bakan kita lewat aja ya adik-adik Akan tetapi ketika Mukoda akan ngahuap Tiba-tiba di hadapannya muncul seekor naga Yang sontak membuat Mukoda jantungan Fel berkata ini penemuan langkah Dia adalah monster naga fiksi Mukoda lalu menjepit makanannya Lalu diarahkan kesana kemari Naga itu pun mengikuti gerakan tangan Mukoda Oh ternyata si ujang teh kelaparan Dengan mode lomba tujuh belasan Naga itu makan dengan lahapnya Dan meminta nambah hingga menghabiskan semua makanannya Mukoda melihat naga itu sangat lucu Tetapi Fel memperingatkan untuk tidak menganggapnya remeh Karena walau bagaimanapun Dia tetap seekor naga Mungkin terlihat berbeda dari kebanyakan naga Tapi naga fiksi bisa terbang dan kecepatan tak masuk akal Mereka juga dapat menyembuhkan sihir Bahkan memakai semua elemen Karena pada zaman bareto Fel pernah dikejutkan dengan serangan roket naga fiksi Mukoda sangat serius menyimak pembicaraan Fel Namun tiba-tiba naga fiksi itu terbang dan nemplok di wajah Mukoda Mukoda berusaha melepaskan naga itu dari wajahnya Lalu terdengar suara yang mengatakan Hei makanan ini sangat enak beri aku lagi Sontak Mukoda ngahuleng Suara itu berasal dari mana Ternyata suara itu adalah suara si naga fiksi Fel melihat kejadian tadi Seperti Mukoda tengah menjalin kontrak dengan naga itu Mendengar itu Mukoda pun terkejut Hah kontrak apa disurpe aja belum? Cia ternyata si naga ingin menyedihkan Mukoda tuannya Karena dengan begitu Ia akan selalu dapat makanan-makanan enak Sungguh sues sekali Tanpa ada obrolan apa-apa Saat si naga nemplok itulah ritual pengontrakan telah dilakukan Mukoda terlihat sangat kesal Karena monster-monster yang menjalin kontrak dengan dirinya Tidak memberikan kesempatan Mukoda untuk bilang yes or no Sekedar memastikan Mukoda menanyai si naga Keseriusan menjalin kontrak dengannya hanya karena makanan Karena menurut Mukoda hal itu tidak cukup menjadi alasan Ia membuat kontrak dengan manusia Dengan senang si naga menjawab Ah asalkan bisa makan makanan yang enak no problem Fel kemudian memberitahu si naga Kalau Mukoda itu sedikit manja dan lemah Ia telah menjalin kontrak dengan Mukoda setidaknya selama 12 episode di season lalu Namun begitu masakan yang dibuatnya sangat enak Jadi tidak ada kerugian baginya untuk melayani manusia Si naga membenarkan untuk makhluk seperti mereka yang hidup dalam waktu yang lama Menikmati makanan yang enak untuk sementara waktu adalah sebuah kebahagiaan Merasakan dirinya sedang digibah dua monster kontraknya Mukoda merasa tidak percaya apakah semua monster-monster kuat itu pada rakus Sehingga cerita karena telah menjalani kontrak dengannya Si naga meminta Mukoda untuk memberinya nama sebagai syarat sahnya kontrak Sejenak Mukoda terdiam memikirkan nama yang sesuai dengan sosok si naga Karena sosok naganya yang sangat lucu Maka Mukoda memberi namanya Dora Chan Mendengar itu si naga merasa syok Karena dirinya disamakan dengan bocah yang selalu mencari alamat di film kartun Ia meminta untuk tidak memperlakukan dirinya seperti anak kecil Karena sepenuhnya ia adalah orang dewasa Eh, naga dewasa Dan benar saja ketika Mukoda mengecek status ability-nya Disana tertera usia si naga yaitu 116 tahun Kekuatannya sangat overpower Menguasai sihir api, air, angin, bumi, dan petir Dan nama Dora ternyata sudah terdaftar sebagai namanya Karena sudah dipastikan namanya adalah Dora Mulai saat ini kita panggil juga Dora Dora meratapi nasibnya Karena nama yang diberikan tuanya tidak ada keren-kerennya Fel kemudian menghampiri Dora Dan memberi tahu jika Mukoda sangat payah dalam memberi nama Jadi jangan berhadap mendapat nama yang bagus darinya Tapi dia adalah orang yang baik dan masakannya lah yang membuktikannya Fel mengingat kembali waktu di episode ke-1 Pertama kali ia menjalin kontrak dengan Mukoda Ia hampir diberi nama Pochi atau Koro Mereka menetapkan nama Fel karena diambil dari kata Fedrir Jadi dia menamai Dora diambil dari kata Dragon Jadi wajarlah Mendengar curhatan kakak pertama Dora merasa beruntung karena tidak diberi nama Pochi atau Koro Sui menimpali dirinya juga diberi nama Sui oleh Mukoda Dan membuatnya sangat bahagia Dari kejauhan Mukoda memperhatikan monster kontraknya yang bertambah Dan terlihat mereka sangat akur Mereka akan menjadi trio yang sangat luar biasa Dora kemudian menghampiri Mukoda dan memintanya makanan lagi Karena masih merasa lapar Karena makanan yang tadi sudah habis Mukoda memberinya camilan bola nasi Ketika memakannya Dora merasa menjalin kontrak dengan Mukoda Adalah keputusan yang sangat tepat Karena selama ini ia telah memburu serangga dan laba-laba di hutan ini Tapi semua itu tidak enak Hampir seluruh penghuni hutan mengejarnya Karena telah membuat keributan setelah membunuh banyak laba-laba dan serangga Sesaat ia merasa lelah karena makanannya tidak enak dan berniat meninggalkan hutan ini Lalu Mukoda datang dan memberi makanan yang enak Jadi Dora merasa sangat beruntung Mendengar cerita Dora, Mukoda dan Fel menyimpulkan Jika kejadian di hutan ini Sebab musababnya adalah perburuan yang dilakukan Dora Mukoda terlihat kebingungan bagaimana cara melaporkannya kepada Guil Petualang Singkat cerita Keesokan harinya Mukoda menetangi Guil Petualang dan bertemu dengan Rodrufo Rodrufo sangat kaget ketika mendengar Mukoda telah berhasil menyelesaikan misi di hutan Tarantula Rodrufo kembali kaget setelah melihat naga Bixie di hadapannya Mukoda menjelaskan tentang semua yang terjadi di hutan Tarantula Melihat sosok naga mengingatkannya kepada seorang teman di kota Dolan Guil Master di sana sangat terobsesi dengan naga Setiap kali bertemu pasti yang dibahas adalah naga Malah ia mempunyai album beberapa gambar naga penelitiannya Karena itu Rodrufo memahami situasi yang terjadi Karena notabenenya sifat alami mereka adalah mencari lawan yang kuat Namun begitu Rodrufo merasa Apa tidak masalah membawa naga Bixie ke kota Mukoda kemudian berkata Jika ia telah menjalin kontrak dengannya Jadi tidak apa-apa Mendengar itu kembali membuat Rodrufo terkejut Dan manga ton demo skill di esikai horo mesi part 1 pun telah berakhir Oke lah guys sampai disini dulu pembahasannya Insya Allah part 2 di upload secepatnya Tergantung situasi dan kondisi Terima kasih bagi yang lonton sampai akhir Selamat menunaikan ibadah puasa Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye